Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru Seputar perkembangan Talbocimi tahap 2 di tahun 2022 Hari ini seperti biasa channel youtube Edward Widodo Berada lagi di area proyek Talbocimi seksi 2 Lokasi ini merupakan ujung dari proyek Talbocimi seksi 2 Eksitol Parung Kuda Sunda Wenang Oke kita pindah ke angle ataupun ke lokasi selanjutnya Oke dan ini merupakan area simpang susun ya Yang menuju ke area Eksitol Bocimi 2 Parung Kuda ya Oke jalurnya masuk ke area ini Oke jadi seperti ini update terbaru di area Eksitol Bocimi 2 Parung Kuda ya Terlihat di area gerbang Talbocimi seksi 2 Sudah dilakukan pembetonan dasar ya Dan terlihat beberapa petugas Sedang mempersiapkan ya Untuk melakukan pembetonan lagi di area Eksitol Bocimi 2 Parung Kuda Seperti inilah update terbaru di area Gerbang Tol Yang menuju ke Eksitol Bocimi 2 Parung Kuda ya Terlihat sangat super sibuk Oke ini dari area simpang susun Menuju ke area Gerbang Tol Bocimi 2 Parung Kuda Kemudian nantinya akan langsung tersambung ya Menuju jembatan utama Akses Cibadak di depan sana Ataupun jembatan Eksitol Parung Kuda ya Dan ini adalah update terbaru di area Gerbang Tol Bocimi 2 Parung Kuda Oke bagi sobat youtube yang baru saja bergabung Ataupun yang baru saja menemukan channel youtube Edward Widodo Alangkah baiknya dukung terus channel youtube Edward Widodo Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar sobat youtube semua selalu mendapatkan Berita dan informasi terupdate lainnya Seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 Dari channel youtube Edward Widodo Insya Allah channel youtube Edward Widodo Akan tetap dan selalu konsisten ya Untuk berbagi informasi Seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 ini setiap harinya Kita doakan semoga para pekerja Selalu diberikan kesehatan Kelancaran Keselamatan Di saat sedang menjalankan tugasnya Untuk menuntaskan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 ini ya Sudah banyak sekali perubahan Seperti salah satu contoh Di area Yang nantinya akan dijadikan Gerbang Tol Bocimi Seksi 2 ya Yang berada di depan sana Oke disana lah nanti Gerbang Tol Bocimi Seksi 2 akan berdiri ya Dan di depannya lagi Itu adalah jembatan Eksetor Bocimi 2 Parung Kuda Seperti inilah Aktivitas Di area Simpang Susun Gerbang Tol Eksetor Bocimi 2 Perung Kuda ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sangat cepat sekali ya progresnya Asalkan tidak diguyur hujan Insya Allah Tol Bocimi Seksi 2 ini Bisa selesai di akhir tahun 2021 ya Mudah-mudahan progresnya berjalan dengan lancar Sampai selesai ya Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin Oke, dan di depan sana merupakan Akses menuju Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 ya Tepatnya berada di area Kampung Sekar Sari Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Tepatnya berada di area Kampung Sekar Sari Terlihat ya di depan sana Banyak Staff Yang sedang mempersiapkan Untuk pembetonan di area gerbang tol Menuju ke area Jembatan Exitol Parung Kuda Tepatnya berada di area Kampung Sekar Sari Seperti inilah update terbaru di area Exitol Bocimi 2 Parung Kuda ya Terima kasih telah menonton! Tepatnya berada di area Kampung Sekar Sari Tepatnya berada di area Kampung Sekar Sari Termalukan di area Kampung Sekar Sari Terima kasih telah menonton! Oke lalu lalang Kendaraan Dam truk lalu lalang ya Di area simpang susun ini Dengan membawa muatan tanah Yang nantinya akan diangkut Ke area Main road ataupun jalan utama Tol Bochimi Seksi 3 menuju ke seksi 4 Kedepan sana Jadi di area ini ada 4 Lajur ya Untuk jalur yang di bawah ini Nantinya dari parung kuda yang menuju ke Tol Bochimi Seksi 2 Satu ya Arah ke Bogor Jakarta Sedangkan untuk masuk yang ke underpass ini Yang sudah di beton Itu dari arah Bogor yang keluar Ke eksi Tol Bochimi 2 ya Sedangkan yang masih berbentuk tanah Ataupun yang belum di beton Nantinya yang dari parung kuda Menuju Ke Tol Bochimi Seksi 3 dan 4 Sedangkan ini Yang keluar Dam truk orange di depan sana Nantinya dari sukabumi Yang akan menuju Ke jembatan Eksi Tol Ataupun keluar Ke Eksi Tol Bochimi 2 parung kuda Oke terlihat ya Eskavator di bawah ini Sedang Di bengkel ya Sepertinya Oke mungkin saya cukupkan Sampai disini dulu ya Untuk berita dan informasi Seputar perkembangan Tol Bochimi tahap 2 Di tahun 2022 Mohon maaf Apabila masih banyak kekurangan Dalam penyampaian Maupun pengambilan gambar Akhir kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton